Rihanna Anah, Ibunda Norma Risma akhirnya muncul ke publik memberikan klarifikasi. Serupa dengan apa yang disampaikan oleh Rosie, Rihanna membantah semua tudingan yang diarahkan padanya. Saat digerebek warga, Rihanna mengaku tidak melakukan perzinahan dengan menantunya itu. Ia juga menyebut bahwa hubungannya dengan Rosie seperti layaknya ibu dan anak. Lebih lanjut, ia mengaku sudah putus komunikasi baik dengan Rosie, Norma serta sang mantan suami. Saya juga sempat kaget juga mendengar si Rosie melaporkan ini, saya sempat kaget. Cuman saya juga tidak tahu juga melaporkannya kapan, saya cuma kaget saja. Saya dan Norma tidak pernah berkomunikasi selama kejadian itu. Iya, saya pisah rumah. Saya semenjak kejadian itu, saya sudah tidak tinggal di rumah lagi. Suami saya ada di sini, jadi saya sudah berpisah juga dengan suami saya. Sejadian-kejadian ini? Sama, saya tidak pernah berkomunikasi dengan Rosie, sama saya juga. Jadi saya putuskan hubungan saya semuanya. Iya, saya kepengennya ya seperti itu. Sepengennya seperti dulu lagi, gitu. Dia tuh, biar bagaimanapun dia tetap anak saya, gitu. Seburuk apapun, saya ini orang tuanya, gitu. Apa tanggapanmu, Sobri? Tulis di kolom komentar.